Pemirsa tiga putra asal Indonesia berhasil mengibarkan bendera merah putih di dua puncak gunung Himalaya sebagai titik tertinggi di muka bumi. Usai pendakian, ketiga pendaki kembali ke tanah air dan disambut di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tanggerang, Banten. Andi Nugroho, Yusri Angga, dan Yuli Adigunawan sukses mengakhiri perburuan dua puncak Everest yakni Island Peak dengan ketinggian 6.189 meter dan Merah Peak setinggi 6.476 meter di atas permukaan laut. Meski bukan orang Indonesia pertama yang mampu menaklukkan dua gunung tersebut, namun pencapaian putra Indonesia asal Jawa Timur dan Jawa Tengah ini sangat mengesankan. Mereka berhasil mengibarkan bendera merah putih di kedua puncak pada tanggal 1 Oktober dan 14 Oktober. Walaupun pada saat pendakian sempat terhenti di ketinggian 5.800 meter akibat cuaca buruk dan terpapar suhu 10 derajat Celcius. Setibanya di tanah air, ketiga pendaki gunung asal Indonesia langsung disambut dengan pengalungan bunga sebagai ucapan selamat oleh rekan tim PPA Ekspedisi. Seorang pendaki, Andi Nugroho, mengatakan dirinya sangat bangga dan terharu bisa mengibarkan bendera merah putih di atas kedua puncak gunung tersebut, karena jarang orang Indonesia yang berhasil menempuhnya. Kita sebagai orang provis bisa menggapai di ketinggian 6.000 itu sudah suatu hal yang luar biasa bagi kami. Filosofi dari perusahaan itu sendiri bahwa perjalanan itu harus mulai dari bawah hingga titik puncak terakhir. Tidak disulitannya apa, Pak? Di cuaca, di kondisi cuaca. Di sana angin, suhu yang naik turunnya sangat drastik.